Intro Assalamualaikum pemirsa andai kembali menyaksikan topik terkini saya MZR Dewinata Pemirsa sebanyak 35 rumah milik warga rusak akibat ledakan bahan baku patasan di kecamatan Kaliankrik Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan tersebut Pasca ledakan yang diakibatkan oleh bahan baku patasan sebanyak 30 rumah milik warga di Kaliankrik Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengalami rusak ringan hingga rusak berat Hingga saat ini tim gabungan dari Polda, Jawa Tengah dan Polres Magelang terus melakukan olah tempat kejadian perkara Akibat ledakan tersebut menyebabkan 1 warga tewas dan 3 warga lainnya mengalami luka-luka yang saat ini masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidarkota Magelang Dari 35 rumah warga yang rusak terdapat 5 rumah dengan kondisi rusak berat dan tidak layak kuni Diberitakan sebelumnya minggu malam sekitar pukur 8 malam usai warga melaksanakan solat tarawih terjadi sebuah ledakan yang diduga bersumber dari bahan baku patasan di salah satu rumah warga di Kaliankrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Pemirsa demikian topik terkini Berita dan informasi penting menarik lainnya bisa Anda baca dan temui di portal berita kami di antvklik.com Saya MZR Dewinata, wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!